Phoenix Danes Radio Station, hai apa kabar? Sekarang ada Dodi Yosandra yang nemenin kamu kurang lebih selama satu jam dan spesial hari ini Doi punya tamu karena memang kalau Doi siaran biasa di spesial program artinya selalu punya tamu-tamu istimewa yang aku ajak ngobrol dan hari ini spesialnya adalah ada teman-teman dari Undignas University yang akan aku ajak ngobrol selamat sore dulu buat Ibu Kadek Ulandari Laksmi PSAMM Head of Management Department Distance Education Program halo selamat sore halo sore Kak Doi panggilnya bubulan aja boleh ya iya bulan aja ya bulan selamat sore selamat datang di Phoenix Radio Bali ada juga Insinyur Dewa Ayu Putu Adia Garini Putri STMT IPM Head of Engineer Profession Department selamat sore selamat sore halo Kak Doi panggilnya adalah Bu Arin Arin oke baik panjang banget soalnya namanya seperti gelarnya ya terus juga ada dari marketing ada Dewa Ayu Trisna Adiswari Weda Gama STMT halo selamat sore halo selamat sore Kak Doi oke cantik-cantik luar biasa hari ini dari Undignas by the way congratulations aku baru baca di update-an Instagram nanti correct me if I'm wrong ya ini ada satu prestasi yang didapatkan oleh Undignas University prestasi yang sangat luar biasa mana postingannya tiba-tiba boleh dibantu aku untuk ngecek ini adalah prestasi nomor 1 di Bali coba klarifikasi ini nomor 1 di Bali dalam kategori apa boleh gak dibantu dari marketing mungkin oke jadi kita bawa kabar gembira dari Undignas jadi kita sudah menuduki peringkat 1 ke Bali se Bali kemudian ada peringkat 44 di Indonesia jadi itu menurut Times Higher Education atau THE dan kita sudah masuk radar internasional untuk World University ranking seperti itu cakep luar biasa ya eh tepuk tangan dong jadi hari ini selain ditemani sama teman-teman Undignas ada juga anak magang dari Undignas University dan juga tim aku yang sangat luar biasa disini alumni Undignas juga ada ya nah tapi kalau ngomongin tentang Undignas hampir mungkin sebulan sekali saya selalu kedatangan tamu walaupun mungkin bukan saya yang ngobrol penyiar-penyiar lainnya yang ngobrol tapi kayaknya penting juga kita tahu dan memang harus tahu kelebihan-kelebihan dan juga apa yang terbaru dari Undignas University salah satu yang terbaru adalah yang harus feeders juga tahu dan juga buat feeders yang lagi streaming atau juga lagi dengerin adalah salah satu program yang memang akan kita bahas hari ini salah satunya seperti aku bilang tadi ini sangat penting sekali apalagi buat kamu yang memang ingin melanjutkan pendidikan salah satunya adalah ada program studi program profesi insinyur saya kebuarin dulu deh ini yang melatari belakangi akhirnya karena ada program studi ini apa nih? apakah karena Anda insinyur terus mengajak semua orang ayo insinyur seperti apa? bantu saya mikir dulu oke terima kasih Kak Doy jadi program profesi insinyur ini sebenarnya lahir dari yang pertama itu ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran jadi setiap sarjana teknik ini yang mau terjun ke dunia kerja itu harus punya yang namanya surat tanda registrasi insinyur oke nah jadi dari surat tanda registrasi insinyur ini mereka dilegalkan itu untuk melakukan praktika insinyurannya begitu nah salah satu caranya adalah mengikuti program yang namanya program profesi insinyur jadi bagi program profesi insinyur ini diperuntukkan bagi mahasiswa eh sorry maksud saya adalah apa namanya yang sudah punya gelar S1 yang punya gelar S1 sarjana teknik oh oke sudah lulus S1 tekniknya ya betul lanjutlah ke sini lanjutlah ke sini jadi nanti gelarnya adalah insinyur begitu di depan namanya gitu Kak Doy oke luar biasa tapi kalau ngomongin tentang keunggulan dari profesi insinyur Undik Nas ini dibanding kampus lainnya kan kampus lainnya juga aku sempat baca ya sempat browsing browsing mereka juga ada cuman aku belum menggali keunggulan yang lainnya tapi biar aku paham dulu di Undik Nas sendiri keunggulannya apa dibanding yang lain nah kalau dari segi keunggulan sebenarnya Undik Nas ini adalah salah satu satu-satunya malah satu-satunya kampus swasta yang mendapatkan mandat pertama kali untuk menjalankan profesi insinyur oke nah profil lulusannya itu udah dari berbagai macam ini ya jadi ada dari teknik sipil teknik elektro kemudian ada juga yang banyak itu teknik arsitektur oke selanjutnya itu ada informatika teknik informatika terus kemudian ada teknik lingkungan dan juga ada juga dari sarjana terapan oke dari arsitektur, lingkungan, sipil, semua terapan juga ada oke itu baru ngomongin tentang profil lulusannya terus kalau ngomongin tentang apa namanya yang pengajar sendiri seperti apa? nah kalau dari sisi pengajar kita itu sudah memiliki tenaga dosen ya dosennya itu yang udah ada gelar IPU-nya jadi IPU itu adalah insinyur profesional utama begitu jadi yang memang sudah berkecimpung di dunia teknik itu lebih dari 20 tahun begitu dan juga kita juga di Uniknas untuk program profesi insinyur itu sudah memiliki jadi dosen-dosennya rata-rata sudah juga ada yang tersertifikasi ASEAN Engineering terus kemudian juga ada ASEAN Pacific Engineering oke sudah tidak diragukan lagi secara quality ya jadi betul tadi pertama ada satu-satunya di Bali juga terus secara quality juga memang sudah mumpuni banget betul sekali jadi tidak ada salahnya lagi kalau teman-teman udah lulusnya satu baru kesempatan untuk kalian ngambil selanjutnya adalah untuk insinyur oke karena memang banyak kelebihannya jadi saya kayak mikir wah hebat-hebat sekali orang-orang yang ngajar ini kayak dedikasi untuk pendidikannya sangat luar biasa ya terus untuk program PSPPI sendiri ini di proses pembelajaran seperti apa? nah kalau untuk PSPPI sendiri jadi VINERS mungkin yang udah ST ya udah punya gelar ST itu ada dua nih ada dua jalur jadi jalur yang pertama itu adalah jalur reguler jadi kalau VINERS nih yang punya gelar ST tapi belum belum mencapai punya pengalaman kerja kurang dari dua tahun itu bisa masuk kelas reguler oke jadi kalau kelas reguler itu dia ada pengayaan materi kuliah itu selama satu semester terus kemudian nanti setelah satu semester di semester duanya itu langsung melanjutkan ke praktik keinsinyuran begitu itu kalau untuk yang reguler nah kalau yang apa namanya yang sudah memiliki pengalaman kerja lebih dari dua tahun nah ini cuma bisa boleh ditempuh hanya dari satu semester saja satu semester saja? iya jadi tidak ada perkuliahan dan jadi teman-teman itu nanti akan VINERS itu yang mau mengikuti SPPI dia harus mengisi yang namanya formulir formulir aplikasi insinyur profesional jadi nanti itu akan dibantu oleh satu dasar pembimbing jadi kita akan bantu guidance bagaimana membuat portfolio keinsinyuran ya jadi biar nanti pada saat mengajukan ke asosiasi atau profesi ya itu bisa langsung mendapatkan insinyur profesionalnya oh enggak mungkin dilepas begitu saja iya betul walaupun memang secara ilmu kamu sudah tinggi ilmunya iya tapi ada yang meng-guide lagi betul oke baik-baik-baik terus kalau misalkan tadi kan kelas reguler udah terus yang lainnya lagi yang lainnya yang mungkin ingin disampaikan untuk pengajaran disini nah sebenarnya kalau dari kita itu ya jadi kalau misalkan di undiknas kalau program profesi insinyur ini adalah salah satu sebenarnya banyak banget keuntungannya khususnya untuk apa teman-teman yang memiliki sarjana teknik gitu ya yang pertama kalau misalkan mengikuti kelas reguler sebenarnya udah lulus nih ST tapi belum pernah punya pengalaman pengalaman kerja baru lulus aja baru lulus aja nih nah mereka boleh tuh masuk di kelas reguler karena nanti dipraktik keinsinyurannya misalkan belum bekerja itu kami bisa yang menyalurkan jadi kita punya banyak MOU dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keteknikan dibantu bro betul oke betul sekali baik-baik jadi memang pengalaman kerja untuk teman-teman atau fresh graduate sendiri coba dibantu disini iya betul dicari peluangnya nah kalau ngomongin tentang program yang lain lagi tadi kan kelas reguler atau misalkan teman-teman yang udah ngambil sarjana teknik terus belum punya pengalaman nanti juga diakomodir disitu ada lagi gak kelebihan atau kelas lain yang akan seperti apa pelaksanaan programnya nah kalau kelas lainnya itu yang tadi mungkin apa namanya saya sedikit mengulang untuk yang RPL ya ya RPL belum detail betul ya jadi RPL itu tadi kan saya bilang kalau misalkan yang sudah berpengalaman sudah punya pengalaman kerja lebih dari 2 tahun itu biasanya apa namanya lebih banyak kita berikan apa namanya mengingatkan kembali gitu loh jadi karena kan profesi insinyur ini sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan bagaimana mereka menjaga profesionalisme betul ya terus kemudian bagaimana kode etik insinyurnya tapi mohon maaf micnya oh iya sorry jangan seperti penyanyi videoan ya bu oke oke kejauhan sih terlalu bersemangat terlalu bersemangat ini kado kejualan aku lepas ini baru aku denger oke oke itu jadi kalau misalkan untuk program RPL itu lebih banyak diambil oleh profesional-profesional yang sudah pengalaman itu puluhan tahun jadi alumni alumni kita itu kemarin ada yang berasal dari universitas dosen-dosen yang berasal dari universitas kemarin terakhir kami dari ITP Padang itu juga mengambil apa namanya kelas bersama kami terus juga ada juga profesional-profesional di bidang perbankan ya jadi terus kemudian ada juga di bidang kontraktor konsultan nah itu yang sudah banyak apa namanya kami bantu untuk mendapatkan gelar insinyur oke dan melanjutkan pendidikannya lagi ya betul karena maksudnya lulus belum tentu langsung kerja tapi disini coba diakomodir lagi ada ruang-ruangnya tersendiri nah tadi kan ngomongin kalau masalah pelaksanaan programnya seperti apa semester satu ngapain terus calon insinyur ini akan mendapat pengayaan materi seperti apa kan tadi dibilang pengayaan materi ya aku kepo juga sih karena aku kan baru lulusnya satu doang kan coba kasih gambaran supaya aku lebih tertarik lagi untuk daftar gitu oke jadi untuk yang kelas reguler ini kan yang ada pengayaan materi kuliah itu ada di semester satu di kelas reguler jadi itu ada materinya terkait dengan profesionalisme keinsinyuran oke terus kemudian ada kode etik keinsinyuran dan keselamatan dan kesehatan kerja kesehatan kerja jadi tiga poin ini sebenarnya penting untuk diketahui oleh para insinyur kadang-kadang kan kalau misalkan dipraktik gitu ya kita udah paham banget teknisnya udah paham banget nah ternyata untuk meningkatkan profesionalisme jadi kalau misalkan nanti ada hal-hal yang terjadi di luar ini profesionalisme jadi diingatkan kembali gitu dan yang penting juga sekarang tentang keselamatan kerja nih jadi kalau misalkan keselamatan kerja itu kan sebenarnya penting banget diketahui oleh semua serjana ya jadi serjana teknik utamanya sehingga nanti pada saat mereka berpraktik keinsinyuran di realnya di real dunia teknik jadi bisa semakin percaya diri nih oh ternyata ini gak boleh nih ternyata disini kayak gitu mulai ada bayangan nih berarti antara praktik dan real secara keilmuannya juga linier tapi kan kalau tadi reguler kalau RPL sendiri seperti apa pelaksanaan programnya sebenarnya kalau yang RPL itu cukup simple ya jadi karena cuma satu semester dan biasanya kita yang namanya RPL itu sebenarnya rekognisi pembelajaran lampau jadi apa namanya pengalaman keinsinyurannya yang sudah sekian tahun itu kita konversi jadi nilai mata kuliah begitu jadi kalau misalkan makanya kalau RPL ini itu cocok untuk teman-teman yang memang sudah punya pengalaman lebih dari dua tahun sudah sibuk juga lebih dari dua tahun ini pas ya iya jadi lebih karena kuliahnya juga lebih cepat waktunya jadi pasti lebih fleksibel juga bisa ngantar waktunya bisa tuju tapi kalau masalah fasilitas kalian punya fasilitas apa saja kalau di PSPPI ini nah kalau di PSPPI kalau di apa namanya secara umum ya fasilitas di Uniknas itu kami sudah berbagai apa punya berbagai macam lab ya terutama untuk yang di teknik sendiri kita apa namanya memiliki laboratorium khusus di teknisi pil elektro terus kemudian juga ada apa namanya sarana pendukung seperti yang terbaru kita punya Uniknas Art & Sports Center jadi kalau misalkan teman-teman menjadi bagian dari Uniknas bisa menikmati seluruh fasilitas yang ada di Uniknas begitu aku pun yang main doang kesana sempat menikmati fasilitas dari luar pagar tapi ya dari parkiran ngeliat kan oh ini sports centernya karena teman-teman marketing sering ajak aku jalan ke situ nanti aku akan daftar kan boleh dong kita-cita dulu siapa tahu nanti memang bisa menikmati fasilitas itu nah kalau proses pendaftaran detail enggak terlalu detail nanti aku tanya sama teman-teman marketing itu masih bisa daftar atau enggak oh masih dong jadi kita masih buka pendaftaran kalau tidak salah itu sampai tanggal 22 Juli nanti kalau misalkan pengen daftar itu bisa langsung ke apa namanya ke email ya apa namanya website Uniknas ya jadi admission.undiknas.ac.id jadi disana tinggal pilih program profesi insinyur nanti teman-teman finers yang mau mendaftar itu bisa pilih antara programnya ada dua tadi yang ditawarkan ada program reguler dan program RPL oke luar biasa ini di luar dari sebenarnya obrolan kita aku masih punya waktu satu menit sebelum kita break ya alasan kalau menurut Bu Arin alasan paling penting kenapa finers harus kuliah disini apa aku deh misalnya aku udah-udah baru lulus nih apa gitu oke jadi kenapa harus ke Uniknas ya coba kasih tau aku biar aku udah makin mantep nih oke jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan jadi kenapa harus di PSPPI Uniknas karena yang pertama Uniknas itu sudah berpengalaman menyelenggarakan program profesi insinyur karena kita udah mulai jalan itu di tahun 2019 jadi kurang lebih sekitar 5 tahun kita sudah apa namanya sudah melaksanakan program ini terus kemudian yang kedua tadi tenaga-tenaga pengajarnya nih jadi kita di tenaga di apa rutin melaksanakan atau mengupdate ilmu kami gitu ya jadi makanya kami bisa dapat apa sertifikasi seperti ASEAN Engineering betul apa ASEAN Pacific Engineering nah itu salah satunya jadi kami rutin melakukan update ya untuk profesi profesi keinsinyuran begitu itu alasannya ya luar biasa oke kalau ada profesi keinsinyuran nanti juga ada program jarak jauh nah ada program pendidikan jarak jauh bu Wulan yang akan bercerita banyak tapi kita break dulu bu setelah ini saya kasih istirahat dulu buat finners bisa mikir jangan skip dulu jangan pindah channel dulu pastiin kamu dengerin Phoenix Radio terima kasih ada Daudi Yosandra yang menemukan kamu di live on radio bersama teman-teman dari Undiknas University kalau tadi saya udah ngobrol sama Bu Arin tentang program profesi insinyur nah tadi kan ngomongin juga ini adalah program pendidikan jarak jauh ada bu Wulan yang akan aku kulik informasinya secara lengkap dan juga secara detail oke udah beberapa tahun lalu kayak kita terakhir ketemu ya Bu ya ngobrolan juga tahun lalu ngebahas hal yang sama tapi hari ini saya juga masih kepo dari Undiknas University ini punya program pendidikan jarak jauh coba dijelasin dulu ini program seperti apa oke baik Kak Do dan Finners jadi program pendidikan jarak jauh ini adalah program yang sistem pembelajarannya itu asinkronus oke oke jadi apa itu asinkronus adalah memudahkan mahasiswa untuk belajar dimana saja dan kapan saja tanpa terbatas ruang dan waktu oke jadi gampang mau di ada di Ternate di NTT di mana iya betul banget mau dimanapun mereka berada bisa tetap belajar ya bener oke tapi tujuannya ada program ini dari Undiknas University pasti gak mungkin ujuk-ujuk bikin program ini ah lucu ini apa-apa gak mungkin ya Bu ya bener banget bener banget nah jadi kan kenapa bisa ada PJJ itu jadi ceritanya kan kita kemarin kena pandemi tuh betul nah kena pandemi terus kita melihat banyak kan orang-orang yang pada pulang kampung balik ke asal mereka seperti itu jadi setelah melihat pandemi yang seperti itu kan jadi kok kayaknya kasihan gitu ya mereka gak bisa lagi untuk balik misalnya kayak ke Bali buat untuk kuliah ke Undiknas itu kan susah betul jadi nah dari situlah muncul awalnya kenapa bisa ada PJJ ini jadi biar mereka itu juga bisa berkesempatan untuk kuliah di Undiknas jadi saking baiknya Undiknas sebenarnya bener banget buka kesempatan ini buat teman-teman yang punya passion untuk belajar ya pengen punya dapet ilmu dari Undiknas berarti dibukalah PJJ ini betul-betul oke tapi program dan proses belajarnya berarti kan online oke lah satu online seperti apa gambarannya Bu biar ada bayangan oke baik kalau dibilang online sih sebenarnya bukan online ya Kak Doy karena kalau online itu kan dia ada pasti tetap ada tetap muka ada jadwal oke 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 tapi kalau PJJ ini sama sekali karena tadi yang saya bilang asinkronus sistem pembelajarannya jadi mereka tuh diberikan kebebasan mau belajar kapanpun mau pagi, siang, sore, malam terserah mereka oke jadi bener-bener gak ada yang namanya tetap muka iya 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 jadi gak ibaratnya harus jadwalnya Senin, Selasa, Robo, Jam, Sekian enggak enggak ada oke karena semua mereka bisa belajarnya sendiri mandiri ya betul mereka belajarnya dengan cara apa baca modul kemudian mereka nonton video abis itu belajarnya juga dari PPT slide yang udah kami sediakan jadi semuanya by system jadi kan sekarang masa sih ibaratnya kayak gini HP itu sudah jadi pegangan kita kan betul gak ada yang gak punya HP yes ya jadi dimanapun mereka yang penting gak ada HP itu connect internet pasti bisa belajar bisa tuju betul sama ada niat ya Bu ya kalau niatnya gak pengen belajar just process man aja terus berarti ini secara target orang-orang seperti apa fresh graduate kayak aku atau untuk yang udah kerja doang sibuk juga kayak saya jadi kalau untuk PJJ ini ya enggak ada yang ibaratnya harus fresh graduate enggak oke apakah harus yang sudah bekerja enggak jadi siapapun yang penting mereka sudah tamat SMA ya oke jadi mereka yang ingin mengenyam pendidikan tapi itu udah tadi mungkin yang fresh graduate karena mereka jauh nih agak sulit untuk datang ke undiknas jadi mereka bisa ngambil program PJJ ini oke kemudian kalau yang udah kerja biasanya kan ada tuh yang kerjanya enggak selalu ya pagi-pagi aja bisa dia kan pagi ya tergantung kerjanya mereka seperti apa nah itu juga bisa oke jadi ibaratnya mereka yang pengen mengupgrade seperti itu kemampuan mereka pengatuan mereka terkait dengan manajemen itu bisa oke batasan usia gak ada ya usia-usia 50 kayak saya masih tetap bisa boleh dong saya punya kok mahasiswa oh iya betul ada ada berarti nanti calonnya saya lagi dong masih ada oh ada lagi nih mahasiswa saya oh berarti batasan usia gak masalah gak ada selama yang tadi ibu sebutin yang penting sudah tamat SMA oke seperti itu Kak Doy baiklah tapi PJJ ini pembelajarannya berarti memang mengakses bahan ajar seperti apa anak-anak ini atau saya ketika gabung di PJJ bagaimana cara saya mengakses jadi ada yang namanya kami punya LMS oke learning management system jadi semua bahan-bahan untuk pembelajaran itu di upload semua sama dosennya oke kesana jadi baik itu modul baik itu apa namanya video ataupun PPT mereka upload semua ke LMS nanti mahasiswa mau belajar tinggal buka aja itu LMS kan kalau udah terdaftar jadi mahasiswa pasti punya password ya jadi tinggal mereka buka itu jadi enggak belajarnya baca aja pakai HP bisa kemudian pakai tablet ataupun laptop bisa yang penting ada koneksi internet nah kemudian terkait dengan tugas juga karena kan karena tidak ada tetap muka jadi tetap yang namanya pembelajaran itu harus tetap jalan pasti tetap ada tugas ada kuis ada ujian dan kami pun juga dalam sistem itu LMS itu kami juga membuka yang namanya forum jadi kalau misalnya kayak kita kuliah yang reguler di kelas ketemu mahasiswa kan pasti kita kalau mau bahas nih oh hari ini kita belajar apa ya kan sudah baca materi sebelumnya jadi ada topik yang akan kita bahas nah itu juga bisa dilakukan di LMS jadi nanti pengajar itu bisa mereka buka kayak di forum mereka nanya misalnya fokusnya apa hari ini yang mau dibahas misalnya terkait dengan marketing nah coba deh misalnya diberikan contoh terkait apa-apa saja sih cara-cara promosi kayak gitu nanti mahasiswa langsung bisa komen kayak gitu jadi biar mereka tuh gak ngilang karena tuh gak kelihatan tuh betul-betul mahasiswa jadi mereka akan tetap aktif disana nah tapi yang menarik lagi berarti kalau misalnya saya punya pertanyaan kadang orang kuliah biasa aja kadang bu 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 sorry saya mau nanya segala macam sampai ngejar-ngejar dosen ini bagaimana disini apakah di LMS tadi doang saya di forum doang ngechat atau gimana ketika ada masalah oke baik jadi kan kayak tadi saya bilang bisa di forum itu mereka diskusi misalnya mahasiswa mau nanya nih terkait apa bisa disana jadi temen-temen juga tau nih apa yang ditanyain sama mahasiswa oke seperti itu tapi kalau seandainya ini kan kadang gak semuanya pede ya pasti ada yang malu juga ya jadi mereka bisa kontak dosennya langsung iya jadi bisa nanya terkait ini bagaimana ya karena kan gak semua orang pede ya jadi kami tetap memfasilitasi itu jadi antara mahasiswa sama dosen walaupun gak ketemu tetap ada komunikasi oke masih bisa kok iya masih bisa dibuka kesempatan yang gak sesaklek itu ya sistem ini ya iya betul tapi kalau tadi kan tugas terus di forum juga ada ujiannya sendiri seperti apa nah balik lagi kayak ujian kami juga memberikan fleksibilitas artinya seperti ini anggaplah kayak sekarang pun kami juga punya mahasiswa yang sekarang kondisinya ada di Lombok seperti itu ada di Singaraja jadi kan mereka juga posisinya bekerja nih jadi akan menyulitkan mereka kalau harus datang ke kampus betul jadi kami memberikan disini kemudahan untuk ujian bukannya kemudahan ya tapi memang tetap semua by LMS iya jadi di LMS itu sudah jelas nanti ujiannya dalam bentuknya apa apakah bisa esai apakah nanti bentuknya adalah objektif tes sebagainya seperti itu oke jadi semua poin-poinnya jelas ada lengkap udah disitu sebenarnya ya betul oke asalkan rajin buka disitu aja sih iya sampai lupa berarti lo gak kuliah artinya bener bener banget tapi berapa lama perkuliahan berlangsung tuh kayak di kuliah biasa gak kalau perkuliahannya ini kan seperti yang saya katakan tadi itu tidak ada jadwalnya jadi kami punya sistem yang namanya dalam modul itu jadi semua kami upload sampai habis itu iya jadi selama satu semester kalau untuk hitungan semesternya masih sama dengan yang kelas reguler oke iya tapi untuk pertemuan memang tidak ada bedanya disitu ya iya berarti ini akan berkaitan dengan proses rajinnya kita atau gak rajin juga dong iya betul jadi yang menentukan nanti saya bisa cepat tamat gak ya kami tidak bisa mengatakan kalau secara normalnya 3,5 tahun udah bisa tapi tetap masih seharus rajin ya simpelnya gini pertanyaan mungkin disitu ada sistem DO gak di PJJ oh tetap ada karena kami tetap di bawah dikti oh i see ya sistem apa aturannya tetap mengikuti aturan dikti oke 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 karena memang ada aturan ya bukan tanpa aturan yang lepas begitu saja tetap kami tetap mengikuti aturan seperti itu bu kalau di kuliah reguler kan juga ada magang ini kayak adik-adik saya yang cantik dan ganteng ini kan magang juga kalau disini ada juga gak di PJJ nah kalau di PJJ ini kan kebetulan ada yang bekerja juga nah ada yang namanya program MPKM salah satunya adalah program magang itu jadi kalau misalnya mereka mau mengikuti itu itu bisa boleh boleh oke tidak menutup kemungkinan ya jadi perlakuannya masih sama dengan mahasiswa yang mengambil program leguran tidak ada pembedanya oke seperti itu Kak Doi tapi ada tugas akhir atau skripsi? tugas akhir tetap ada oke gak masalah ya tetap jadi ibaratnya begini kalau misalnya seperti PKL, KKN itu tetap ada karena kan itu masuk ke dalam hitungan SKS cuman nanti yang pembedanya adalah mereka seperti dikasih kayak tugas membuat apa sih yang sudah mereka lakukan misalnya mereka posisinya di pusat mana di darah mana apa yang mereka bisa kembangkan di sana oh seperti itu seperti itu iya itu itu proses penilainya kemudian untuk tugas akhir skripsi itu tetap ada juga oke tidak ada bedanya karena kurikulum kami kan tetap harus tetap sama jalan ya sampai skripsi oke seperti itu jadi kurikulumnya gak ngadi-ngadi suka-suka teman-teman nah enggak emang ada aturannya tetap ada aturan karena itu semua ibaratnya tadi saya katakan tapi di bawah kemdikbuddikdi jadi semua harus mengikuti aturan oke seperti itu ibu sebagai pengajar menurut ibu secara prospek ini seperti apa? cukup menjanjikan atau buat teman-teman kayak alasan kamu ini ada loh yang mengakomodir seperti apa bu yang ingin ibu sampaikan oke baik kalau untuk prospek ya kalau misalnya piners itu join sama PJJ itu gak ada pembedanya kok dengan yang kelas reguler karena nanti juga dapat gelarnya sama gak ada oh kemarin ini jauh-jauh kayak gitu enggak gak ada bedanya karena apa yang kami berikan materinya itu sama dengan kelas reguler tidak ada pembedanya cuman yang membedakan hanya prosesnya saja proses belajar yang membedakan akan tetapi apa yang mereka dapatkan nantinya itu tidak akan berbeda dengan kelas reguler sama jadi tetap tetap nanti kalau misalnya tamat tamatnya apa sajianan minjeman seperti itu tetap prospeknya misalnya nanti apa karena kami kan punya konsentrasi itu ada keuangan kemudian ada sumber daya kemudian ada marketing dan ada kewirausahaan jadi mereka mau pilih yang mana nanti seperti itu oke masih tetap sama dan bisa juga iya jadi tidak ada pembeda disini baik tapi masih bisa daftar ya bu ya masih bisa segera ya kita tanya teman-teman marketing sampai kapan bisa daftar dan proses seperti apa ya bulan thank you banget sudah sharing tentang PJJ ini tadi tentang program insinyur juga sudah dijelaskan nanti terakhir kita ke marketing boleh ya baik terima kasih kita akan kembali lagi terima kasih bu akan kembali lagi setelah yang satu ini dari radio station masih ada Dodi Yosandra masih ada teman-teman dari Undignas University karena kita masih di live on air barengan sama teman-teman dari Undignas University tadi di awal prestasi Undignas sudah kita kasih tau terus yang terbaru program studinya ada jadi semuanya sudah komplit ya tapi ada beberapa teman-teman yang mungkin juga kelewatan kalau mau daftar terus masih ada promo via siswa atau yang macam-macamnya kita ketemu dulu sama marketingnya Undignas yang cantik yang luar biasa ada Dewa Ayu Trisna Adiswari Weda Gama STMT Hai Kak Trisna Hai Kak Doi Hai Finners juga segmen terakhir baru muncul ya gak masalah ya ini jualan saatnya kita adalah ngobrol-ngobrol tentang fasilitas tadi udah tentang program studi juga udah nah buat teman-teman yang pengen daftar tadi di PJJ atau juga program insinyur bisa daftar kemana kalau misalkan anak-anak yang baru lulus SMA-SMK atau sederacat atau mungkin memang kemarin sempat gap year kuliah itu bisa daftar kemana oke jadi buat Finners nih yang masih kepo-kepo dulu tentang Undignas jadi bisa kepoin kita di Instagram itu at Undignas oke kemudian bisa ke website kita juga itu w.undignas.ac.id sorry aku klarifikasi W triple W oh iya atau W W W W W or triple W gitu ya oke dot undignas.ac.id oke terus bisa juga mungkin langsung ke WA kita oke itu ada di 081 138 010 777 oke nah terus PSPPI misalnya ada yang kepo-kepo tentang PSPPI Undignas dia juga punya Instagramnya sendiri jadi misalnya kayak pengen langsung daftar program profesi tapi pengen kepo dulu nih direct langsung iyo iya dia ada Instagramnya itu ada at PSPPI Undignas oke itu kalau PJJ kalau PJJ dia bisa langsung direct ke kita at Undignas jadi nanti kita bantu untuk proses pendaftarannya misalnya ada yang kepo pengen tanya-tanya kita siap untuk membantu oke tapi yang paling penting adalah login dulu ke www.undignas.ac.id nanti admissionnya beda lagi urusannya kalau misalnya udah mau daftar ya kalau misalnya pengen kepo-kepo di Instagram atau juga TikTok kan sangat boleh sekali tapi kan tadi aku sempat mention untuk promo-promo bisa ngecek beasiswa atau yang lainnya itu masih ada gak sih? kalau beasiswa kita masih ada itu 50% di teknik lingkungan jadi hanya pro di teknik lingkungan aja jadi sebenarnya sih sangat menarik ya betul jadi harus dimanfaatkan ya oleh para v-ners yang lagi dengerin gitu atau kalau misalnya udah langsung yakin nih mau daftar hari ini itu bisa langsung ke admission.undignas.ac.id atau bisa juga download undignas mobile di Play Store atau App Store itu downloadnya secara gratis fitur-fiturnya sangat bermanfaat berarti kita pengen cari informasi lengkap ada di situ ya oke dari Trisna ada lagi yang ingin disampaikan? tidak ada oh cukup ya? oh sangat tidak ada cukup ingat join ke undignas jangan ragu-ragu fasilitas sudah pasti sangat amat bagus dan memadai tentunya oke gedung udah kece banget gedung udah kece banget tambahan fasilitas tadi sport center juga ada di belakang ya ada sport center cafe-cafe di depan ada ya masih ya? ada tumuro coffee oke baik ada kantin juga oke kantinnya banyak banget menunya ada ayam geprek ada juga dan lain-lain pokoknya banyak banget oke jangan disebutin semua nanti kita lapar ya oke kalau lab untuk belajarnya penunjang fasilitas pelajaran juga banyak sekali di semua prodi itu lengkap ya oke Kak Trisna terima kasih banyak Bu Arin terima kasih banyak Bu Arin terima kasih Cukup ya hari ini ya atau ada yang ingin ditambahkan boleh lho Bu? enggak cukup terima kasih Kak Doi cukup terima kasih oke terima kasih juga buat Finer yang sempat tune in untuk sore hari ini mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat nanti obrolan ini akan di upload juga di Youtubenya Phoenix Radio Bali Dodio Sandra pamit keep your imagination and always try to make it come true selamat menikmati